Intro Yasona Halaule sosok menkumham Belakangan ini disebut-sebut dalam pelarian ekcalak BDIB Harun Masiku Yasona dituding merintangi pemeriksaan KPK terhadap Harun yang terlibat kasus swab Politisi BDIB itu diduga menyebarkan informasi tak benar mengenai keberadaan Harun Masiku Yang disebut berada di luar negeri padahal Harun sudah masuk di Indonesia sejak 7 Januari 2020 Pada tanggal 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi Menkumham menyatakan Harun pergi ke Singapura sejak 6 Januari, dua hari sebelum OTT KPK berlangsung Dan belum ada catatan kembali Hal ini diperkuat pernyataan Yasona yang menyebut Harun memang berada di luar negeri Koalisi Masyarakat Sipil bahkan melaporkan Yasona ke KPK Tak berhenti sampai di situ, Presiden Jokowi didesak memecat Yasona Desakan itu disampaikan pendiri lingkar madani Rairang Kuti Yang merupakan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Selain Rairang Kuti, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari beberapa organisasi sipil Seperti Formapi yang diwakili Lucius Karus Seknas Fitra yang diwakili Badiul Hadi JPPR yang diwakili Alwan Ola Riantobi KIPP yang diwakili oleh KK Suminta Dan tepi Indonesia yang diwakili oleh Jerry Sumampo Menurut Rairang Kuti, kehadiran Yasona dalam konferensi PES Yang digelar tim hukum DPP-PDIP terkait Harun Masiku Pada hari Rabu 15 Januari 2020 Sebagai bentuk adanya konflik kepentingan Ia mengatakan hal ini merupakan kali pertama Seorang pejabat publik ikut aktif dalam perkara korupsi Mau dibilang tidak dalam posisi sebagai menteri Tetapi adanya kemungkinan konflik of interest itu ada Ujar Rairang Kuti Menurut Rai, jika Jokowi tidak segera mencopot Yasona Lauli Dan menanggapi kejadian ini dengan santai Maka mengindikasikan Jokowi tidak peduli terhadap pemberantasan korupsi Kalau presiden biasa-biasa saja Ya memang asumsi publik Yang mengatakan presiden tidak peduli terhadap pemberantasan korupsi Tegas Rairang Kuti Manager riset Seknas Fitra Baidul Hadi mengatakan Sebagai pejabat publik Yasona telah melakukan kecerobohan dan pelanggaran etik Atas tindakan yang ia ambil Kita melihat fakta kecerobohan Menkumham Pertama beliau hadir di dalam konfers Penetapan Kuasa Hukum Partai Saya kira ini secara etik ini sudah cacat moral Kata Baidul Hadi Kritik terhadap Yasona juga disampaikan Partai Demokrat Demokrat menilai Yasona telah salah menyatakan Harun Masiku tidak berada di Indonesia Sehingga sepatutnya Yasona dipecat Mau dari sudut manapun dalam kasus Harun Masiku Ini Menkumham pantas diperhentikan Pernyataan dia Harun tidak ada di Indonesia telah salahnya Ujar Politikus Demokrat Jansen Sitindaun Jansen menganggap pernyataan Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang menyebut Ada delay sistem data perlintasan sehingga fakta terkait Keberadaan Harun baru diketahui saat ini Tidak bisa menjadi alasan pembenar Delay mendeteksi Berarti selama ini dia Yasona tidak beres membenai imigrasi Sampai Indonesia terlihat seperti negara antah berantah ucapnya Jansen pun meminta KPK untuk mengusut Pihak-pihak yang selama ini menyebut Harun di luar negeri Ia meminta KPK menjerat pihak-pihak tersebut Dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang mengatur Perintangan Penyidikan Muncul juga petisi agar Yasona dipecat karena telah membohongi publik Petisi ini dibuat Akademisi Universitas Indonesia Adi Armando Kami sebagai kumpulan warga negara yang peduli pada perang melawan korupsi Meminta Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawle karena kasus kebohongan publik bahwa tersangka korupsi Harun Masiku Berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020 Tulis Adi Armando dan kawan-kawan Dalam petisi itu sebanyak 52 orang dari berbagai unsur menjadi inisiator petisi ini Di antaranya Sastrawan Kumpendiri Majalah Tempo Gunawan Muhammad dan dosen Visi Puin Jakarta Saiful Mujani Petisi ini dibuat sejak Kamis 23 Januari 2020 hingga Sabtu 24 Januari 2020 Sudah hampir 1.500 orang yang menandatangani petisi tersebut Menkumham harus bertanggung jawab atas kasus ini Dia adalah orang yang dipercaya Presiden Jokowi untuk menjaga kewibawaan dan penegakan hukum di negeri ini Tulis Adi Armando dan kawan-kawan Presiden Jokowi juga merespon desakan dari berbagai pihak agar mencopot Yasona Jokowi mengingatkan Menterinya itu agar berhati-hati dalam menyebut pernyataan Saya hanya ingin, saya hanya pesan, titip kepada semua menteri, semua pejabat Kalau membuat statement itu harus hati-hati Ujar Jokowi menjawab pertanyaan soal statement Yasona Soal Harun Masiku di Istana Negara pada Jumat 24 Januari 2020 Menurut Jokowi sebagai seorang menteri sebaiknya tak menelan mentah-mentah data atau informasi yang belum pasti Dia meminta Menterinya untuk mendalami terlebih dulu apabila menerima laporan dari bawan Terutama yang berkaitan dengan angka-angka Terutama yang berkaitan dengan data Informasi Hati-hati, hati-hati Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa crosscheck dahulu Kata Jokowi Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima kasih telah menerima 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 kasih telah men Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton